Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya, selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu, kiranya damai dan sukacita roh kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai Renungan pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa, Tuhan Yesus, terima kasih sudah membangunkanku pagi hari ini, terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Semua karena karunia Tuhan aku dapat bangun dengan pagi hari ini, Aku menyerahkan seluruh aktivitasku hari ini ke dalam kuasa tangan Tuhan, jauhkanku dari yang jahat, ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong lindungi dan berkati aktivitasku hari ini. Tolong berkati juga keluarga dan teman-temanku, Bapak Surgawi, oleh karya roh kudus. Tolonglah aku untuk menjauhi segala sesuatu yang melukai hatimu. Ampunilah segala dosa kami, ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab Renungan kita hari ini. Terambil dari Galatia 5 ayat 1 sampai dengan ayat 7 dan ayat 13 sampai dengan ayat 15. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Sesungguhnya, aku, Paulus, berkata kepadamu, Jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya, Bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Kamu lepas dari Kristus, jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat, Kamu hidup di luar kasih karunia, sebab oleh roh, dan karena iman, Kita menantikan kebenaran yang kita harapkan, Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus hal bersunat atau tidak bersunat Tidak mempunyai sesuatu arti, hanya iman yang bekerja oleh kasih. Dahulu kamu berlomba dengan baik, Siapakah yang menghalang-halangi kamu, Sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi. Titik, Saudara-saudara, Memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, Yaitu, Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, Awaslah, Supaya jangan kamu saling membinasakan. Galatia 5 ayat 1 sampai dengan ayat 7 dan ayat 13 sampai dengan ayat 15 Inti dari ayat emas renungan kita adalah, Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Mari kita mulai renungan pagi kita. Judul renungan kita hari ini adalah, Hidup dalam kebebasan, Ditulis oleh Lisa M. Samra. Mari kita mulai kisah inspiratif. Setiap tanggal 19 Juni di Texas, Kampung Halaman saya, Diadakan pawai dan piknik yang meriah di tengah komunitas kulit hitam. Namun, Saat sudah beranjak remaja, Saya baru mengetahui makna memilukan di balik perayaan Junetin, Paduan dari kata, Juni, Dan, Ninetin. Junetin diselenggarakan untuk memperingatkan, Sejati hari ketika para budak di Texas pada tahun 1865, Akhirnya menyadari bahwa proklamasi emansipasi yang membebaskan mereka dari perbudakan, Telah disahkan oleh Presiden Abraham Lincoln 2 setengah tahun sebelumnya. Selama itu para budak di Texas masih hidup dalam perbudakan, Karena tidak tahu tentang kebebasan mereka. Bukan hal yang mustahil kita masih hidup dalam perhambaan meski telah dibebaskan. Dalam surat kepada jemaat di Galatia, Paulus menulis tentang bentuk perhambaan yang lain, Menjalani kehidupan di bawah aturan-aturan agamawi yang memberatkan. Dalam sebuah ayat yang penting, Dalam sebuah ayat yang penting, Paulus mengingatkan mereka, Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Galatia 5 ayat 1, Orang-orang percaya di dalam Yesus telah dibebaskan dari aturan-aturan buatan manusia, Termasuk soal apa yang boleh dimakan dan siapa yang boleh dijadikan teman. Akan tetapi, Masih banyak orang percaya yang hidup dalam perhambaan tersebut. Bisa jadi kita sendiri masih melakukan hal yang sama. Namun, sesungguhnya, Begitu kita percaya kepada Tuhan Yesus, Dia membebaskan kita dari kehidupan yang tertekan oleh rasa takut terhadap standar agamawi buatan manusia. Kemerdekaan telah diproklamasikan, Marilah kita hidup dalam kemerdekaan itu dengan kuasanya. Marilah kita renungkan di dalam hati kita, Pernahkah Anda terjebak dalam aturan-aturan agamawi yang mengekang Anda? Bagaimana Anda dapat mengalami kebebasan dalam Kristus? Hal ini patut kamu ketahui. Kitab Galatia membahas salah satu masalah paling berat yang dihadapi umat Tuhan mula-mula. Bagaimana memahami dan berhubungan dengan tuntutan hukum Taurat, Terutama bagi orang percaya non-Yahudi? Apakah orang percaya non-Yahudi wajib disunat dan mengikuti segi-segi hukum Taurat lainnya? Ada sebagian orang yang mengajarkan hal itu. Namun, pertemuan Paulus dengan Yesus yang telah bangkit, meyakinkannya bahwa hukum Taurat harus ditafsirkan secara berbeda, yaitu menuntun kepada Kristus dan menemukan pemenuhan di dalam dia. Galatia 2 ayat 19 sampai dengan ayat 21. Menuntut orang percaya untuk mengikuti hukum Taurat ketika Kristus telah membuat mereka benar di hadapan Allah dan memerdekakan mereka adalah suatu Injil lain, yang sebenarnya bukan Injil. Galatia 1 ayat 6 dan 7 Doa saya menyertai saudara sekalian, marilah kita menyampaikan doa syafaat, Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah membebaskanku dari beban aturan-aturan agamawi yang mengekangku. Amin. Sampaikan harapan dan permintaan saudara kepada Tuhan. Terima kasih telah menonton! Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapak, Malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami, Bapak Surgawi. Tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, Berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, Melalui orang-orang yang mengasihimu, Bukan karena kami pantas atau layak. Namun karena kasih karuniamu kami boleh ada, Sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, Atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami. Untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak dihadapanmu, Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tanganmu. Biarkanlah kami bisa memuliakanmu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan, Menjadi pengingat untuk kita semua, Bahwa tuntunan dari roh kudus, Akan selalu memberi jalan keluar, Bagi setiap permasalahan hidup kita, Dan memberi kedamaian di hati kita, Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom. Sampai jumpa di renungan pagi saudara. Sampai jumpa di renungan pagi saudara.